Salam Lerdas, Salam Rayu, 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 Sakum Tumati Sebelumnya, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Yang telah memberi kita berbagai kenikmatan, berbagai berkah dalam hidup kita di dunia ini Serta rasa hormat kita kepada para leluhur, khususnya leluhur di Nusantara Karena mereka-merekalah kita bisa ada sekarang ini Dalam kesempatan ini, saya Surya Lawu Ingin membahas tentang Satrio Piningit, Ratu Adil, dan Imam Mahdi Sebenarnya adalah murid kesayangan dari Nabi Khidir Kenapa bisa dibilang begitu? Karena Nabi Khidir ini adalah guru dari para wali Guru dari para Nabi Karena banyak Nabi-Nabi dulu yang belajar pada Nabi Khidir Belajar untuk mengetahui tentang arti kehidupan Belajar mengetahui tentang ilmu-ilmu ketuhanan Ataupun ilmu-ilmu kehidupan di dunia Bahkan tidak semua Nabi bisa lulus dalam pelajaran Nabi Khidir Nah disini saya bilang kenapa Sosok Satrio Piningit, Ratu Adil, dan Imam Mahdi Adalah murid kesayangan dari Nabi Khidir Karena sosok-sosok ini adalah Sosok yang benar-benar paham tentang kehidupan Paham tentang ilmu penciptaan Paham tentang ilmu dari ketuhanan Dan beliau-beliau ini sangat memahami Tentang makhluk di alam semesta Dan hanya Nabi Khidir lah Yang mampu menjabarkan isi di dunia Karena keilmuannya yang luar biasa Nah kenapa ketiganya ini munculnya di Nusantara Karena ada sejarah yang mengatakan Kalau Nabi Khidir ini adalah Sosok yang tinggal di Nusantara Dia yang merangkul Nusantara Yang menjaga Yang merawat Nusantara Di saat Dia ingin mengembalikan Kemakmuran di Nusantara Dia akan memunculkan lagi Sosok-sosok Yang benar-benar paham akan keilmuannya Karena ilmunya ini tidak hanya Mencakup dari satu sisi Bisa dari kehidupan Pengetahuan Teknologi Penegaraan Bahkan spiritual Nah di saat Ada yang kembali Murid-murid kesayangan dia ini Dimunculkan kembali Dilahirkan kembali Di Nusantara ini Maka sebenarnya Dialah yang akan Mampu memecahkan Misteri yang sebenarnya Ada di Nusantara Karena bukan hanya Satu misteri Beribu-ribu misteri Tersimpan di Nusantara Nah dari Murid-murid kesayangan Beliau ini Nanti akan diikuti Juga oleh Satria-satria Yang lainnya Sebagai pengikut dia Yang berjuang Bersama-sama Memakmurkan Bumi Nusantara Yang dulu disini Sebagai tanah surga Akan dikembalikan Sebagai tanah surga lagi Tanah yang penuh Hasil Alamnya Tanah yang penuh Dengan Keramah tamahannya Negeri yang mempunyai Adab Yang mempunyai Budi pekerti Yang mempunyai Pengetahuan teknologi Teknologi luar biasa Yaitu Nusantara Angkanya saya Bilang Kalau kita berpikir Secara jernih Tiga sosok ini Adalah Benar-benar Murid kesayangan Dari Nabi Fitir Karena di Nusantara Dulu ada Sosok Satrio Piningit Anak kesayangan Ataupun Murid kesayangan Nabi Fitir Yang ternyata Juga bisa Menata Tanah Nusantara ini Yaitu Sunang Kalijaga Dia juga Murid kesayangan Dari Nabi Fitir Dan bahkan Raja-raja Tanah Jawa Dulu dinaungi Oleh Nabi Fitir Juga Belajarnya Ilmunya Pengetahuannya Karena itu Tantanan Di tanah Nusantara ini Berbeda Dengan Negeri-negeri Lainnya Kebudayaannya Ada tradisinya Karena Disini Sudah Mengenal Ilmu Kehidupan Tidak Membedakan Satu Dengan Yang Lainnya Karena Apa Sudah Paham Semua Itu Adalah Ciptaan Tuhan Dan Tuhan Memang Menciptakan Berbeda-beda Bukan Satu Nah Dari Perbedaan Itulah Akan Timbul Sebuah Persatuan Yang Kuat Yang Kokoh Sekarang Ini Kebalikannya Orang Justru Menggolong-golongkan Karena Berbeda Akhirnya Digolong-golongkan Karena Dia Tidak Paham Dia Tidak Sadat Bahwa Tuhan Itu Memang Sengaja Menciptakan Perbedaan Untuk Bersatu Bukan Untuk Digolong-golongkan Nah Di saat Murid-murid Kesayangan Dari Nabi Khidir Ini Nanti Muncul Yang Mereka Perangi Adalah Adab Dan Budi Begerti Akan Mereka Benahi Akan Mereka Kasih Pengetahuan Kembali Tentang Ilmu Kehidupan Sehingga Kehidupan Tertata Kembali Saling Asah Asih Asuh Saling Menghargai Saling Menghormati Sehingga Akan Menimbulkan Sebuah Persatuan Yang Kuat Dan Sikap Saling Melindungi Saling Memberi Saling Menutupi Dan Saling Melengkapi Antara Satu Dengan Yang Lainnya Di Saat Ini Timbul Maka Kemakmuran Yang Hakiki Kemakmuran Yang Sebenarnya Di Nusantara Juga Terwujud Inilah Sebenarnya Fenomena Alam Yang Akan Terjadi Di Bumi Musantara Ini Hanyalah Tapsir Dari Suryalau Karena Suryalau Bukan Siapa-siapa Suryalau Hanyalah Anak Dari Gunung Dari Lereng Gunung Mencari Ruput Dan Bukan Siapa-siapa Tidak Memiliki Apa-apa Dan Tidak Memiliki Kemampuan Apa-apa Ini Hanya Tapsir Apabila Sesuai Dengan Pemikiran Dari Teman-teman Semua Kita Kembangkan Channel Ini Bersama-sama Semoga Bisa Memberi Manfaat Untuk Yang Lain Dari Saya Suryalau Terima Kasih Semoga Bermanfaat Dan Nusantara Bisa Kembali Kekejayaannya Dengan Kesadaran Diri Dari Anak Anak Cucu Nusantara Itu Sendiri Salam Cerdas Salam Rayu 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 Sagung Dumati Kasih S Gears Padahal God Pasak S